Assalamualaikum, selamat siang semuanya, saya Kak Rose dari Senin yang cerah-ceria ini siap menemani aneh di acara Rupi dan Stingra Rupi. Oke baik, sebelum kita ke tamu-tamu kita, hari ini tamu-tamunya cantik-cantik semuanya ya, dengan berbagai cerita yang berbeda tentunya. Tapi kita kepojokan dulu untuk menghangatkan suasana, membahas berita-berita yang sedang menjadi perhatian publik yang terjadi, yang sangat panas baru terjadi hari ini. WKN Tari Dunia Nyata, Muda Dunia. Nah ini yang hot baru terjadi hari ini, pagi ini ya, pagi ini kita memantau dari sidang perceraiannya Desta dan Natasha Rizky ya. Agendanya apa sih, aku gak tau agendanya tapi menghadirkan saksi-saksi, berarti ini udah masuk ke sidang gitu ya, begitu ya. Sidang cerai Desta dan Natasha Rizky digelar hari ini, istri Vincent Ropies bakal, ya bukan ini kan baru akan bakal ya ternyata, tapi memang hadir. Jadi Vivi Karamoy, istrinya Vincent Ropies hadir sebagai saksi dari pihak Desta kalau gak salah, begitu ya. Sementara dari pihak Natasha Rizky itu yang hadir adalah kakaknya, sementara Desta dan Natasha Rizky sendiri gak hadir, begitu ya. Nah pada saat sidang, pengacaranya Desta itu sudah memberikan komentarnya ketika ditanya wartawan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk berpisah, begitu. Kemudian juga hak asu anak ada di Natasha Rizky, soal nafkah juga sudah tidak dipermasalahkan, semuanya sudah sepakat. Dan memang mereka ada dua rumah, begitu. Jadi si Natasha Rizky pindah ke rumah yang satunya. Nah demikian, coba kita lihat lengkapnya seperti apa. Begitu ya, itu sih. Ya kan yang hadir saksi-saksinya dua ya, satu kakaknya Natasha Rizky, satu istrinya Vincent Ropies. Padahal yang cerai itu Desta ya kan, Desta yang cerai mengajukan gugatan cerai Desta, tapi saksinya dari perempuan-perempuan. Ini pertanyaanku, Vincent kemana sih? Kan temennya yang cerai ya, harusnya dia apa yang jadi saksi? Kenapa nyuruh istrinya sih ya kan? Apa takut di kerubung wartawan? Ternyata istrinya juga di kerubung wartawan. Astaga, julis sekali mulut aku ya. Oke baik, tapi memang deket sih ya. Kalau dibilang ini apakah saksi dari Desta, tapi Vivi ini memang deket juga sama Natasha Rizky. Jadi istri-istri geng-geng perempuan ini sering bersilaturahmi gitu. Ini ada foto yang kemarin pada saat farewellnya Enzi juga ada Vivi. Kemudian ada pas bridesmaidnya Enzi juga sama gitu ya. Makanya mungkin, mungkin kenapa Vivi yang jadi saksinya. Tapi juga aku gak tau itu saksinya pihak Desta atau saksinya Natasha Rizky ya. Gitulah ya. Komentar netizen coba kita baca yang berikut ini. Wajar Vivi gak mau diwawancara orang deket sama dua-duanya. Nanti kalau salah ngomong bisa digoreng netizen. Iya gak apa-apa juga kalau gak ngomong sih. Yang berikut ya. Apapun keputusannya, semoga kedepannya gak ada persenturan rebutan akasu anak dan harta gonogineo. Yang berikut. Desta gak dateng karena sibuk turing sama prediksi kali ya gitu. Selanjutnya, kalau emang keputusannya udah bulat semoga jangan ada drama yang bisa jadi jejak digital buat anak-anak. Ini iya, iya betul ya. Sebenarnya mau menikah ataupun bercerai itu sama-sama membutuhkan trust dan kesepakatan ya. Jadi kalau biasanya kalau sudah sepakat itu ya perceraiannya adem-ayem aja. Tapi kalau ribut itu berarti di dalamnya ada yang tidak beres gitu. Ada yang kurang sepakat di dalamnya. Jadi begitulah kurang lebih berdasarkan pengalaman. Oke, kita menuju ke pintar pertama kita yang pertama. Ada siapa? Hah? Menentangnya siapa? Kita lanjut dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Erika Carl. Terakhir kamu kesini kapan ya itu ya? Udah lama banget kak. Waktu masih punya pacar itu ya? Oke baiklah. Ayo duduk disini Erika untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apadanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau? Fitnah. Fitnah. Erika ini kan, wow kemarin juga lagi ramai gitu ya. Menjadi perbincangan gara-gara dia menjelaskan. Kalau jadi anak jaksel itu pengeluaran tiap bulan itu berapa? 500 juta per bulan. Ya kan kalau kita... Kita lihat tayang. Kamu anaknya hidupnya di jalanan ya? Sarapan di restoran gak pernah masak apa di rumah gimana sih? Ya kebetulan hidupnya emang sendiri sih kak. Oh gitu. Jadi kesepian makannya pengennya keluar, keluar gitu. Makan keluar tapi badannya begini aja nih? Iya kan. Aktivitasnya juga banyak imbang-imbang. Oh bukan aktivitas hati ya bukan ya. Tapi sesungguh-sungguhnya kan kamu bilang memang idealnya ratusan juta gitu. Tapi kamu sendiri in the real gitu. Sampai gak segitu? Sebenarnya gini, setiap bulan itu kan pengeluaran pasti beda-beda. Apalagi orang yang punya kerjaan misalnya di bisnis, kita harus bayar bisnis, cicilan, lain-lain. Itu kan banyak, apalagi yang punya karyawan banyak. Kamu bagian yang mana? Aku pernah kok sampai sebulan 500 juta juga. Pernah, pernah. Itu gedenya pada saat apa tuh? Pada saat misalnya hari, eh bulan ini aku ada perayaan ulang tahun misalnya gitu. Oh bling kado, bling kado. Enggak, perayaan ulang tahun aja kalau misalnya bikin acara bisa 200 juta. Oh ulang tahun kamu sendiri maksudnya? Oh wow. Tapi kalau rata-rata, rata-rata? Rata-rata gak sampai segitulah. Rata-rata gak sampai segitu. Dan sebulan bisa ngeluarin kayak cuman 20-an juga bisa, 20-30 bisa. Cuman! Salah aja ya, Pak. Salah lagi. Salah lagi. Salah lagi. Enggak, tapi kamu ngerasa kalau misalnya gitu-gitung gitu ya. Gitung-gitung nih ya. Kamu pernah sempat ngerasa gak bawa, ijilah boros banget ya, Ige? Pernah. Waktu aku lagi party-partinya. Aku kan lumayan maksudnya. Tadi aku kan bilang aku kesepian. Jadi biar aku gak kesepian, aku tuh selalu keluar. Party, bayarin teman-teman. Ya Allah, mau dong berteman sama kamu. Eh bener loh, boleh tanya teman-teman aku kan? Ya tapi emang boros paling banyak itu pengeluarannya di kehidupan malamnya. Kehidupan malam gitu. Karena kesepian. Karena kesepian. Dan harus party, gak bisa makan di restoran aja gitu? Kan kalau malam udah tutup semua ya kan? Oh iya iya iya. Ya kan? Kesepiannya jadi kalau pagi, siang, sore, menjelang malam itu kan kerja. Pulangnya mungkin jam 9, jam 10 mal udah tutup. Iya iya. Tapi gak ada yang pernah marahin gitu? Dengan gaya hidup kamu yang... Gak ada. Kan masih gak merugikan orang lain, kenapa aku marahin? Iya misal orang tua gitu apa siapa. Orang tua kan dia lebih mengarahkan ke hal baik. Anak itu kan kadang kayak aku kan, aduh pengennya keluar gimana dong kesepian gitu ya. Nabung loh gitu gak ada yang ngomong gitu? Oh nabung. Tapi mami selalu bilang ya nabung tetap iya udah dipisah-pisahin kok. Oh jadi ada sempet gak ada ya nabungnya. Tapi tetap kayaknya besarnya keluar. Tapi pernah gak sih kamu gak punya duit? Pernah lah. Pernah, pernah, pernah. Mana kalah itu? Kapan? Aduh, SMA kali ya? SMA gak punya duit. SMA, udah jajinya abis. Itu masih dapet uang saku dari orang tua. Uang jajinya abis karena? Karena laktir temen di kantin. Kamu tuh anak kayak gitu ya? Aku lebih mementingkan temen daripada diri sendiri sih kan. Oh, jadi kamu merasa sering atau pernah gak dimanfaatin sama temen? Jadi dia hanya baik ketika ada duit bilang gak duit, mereka susah diajak. Pernah gak? Pernah lah. Pernah. Tapi tetap ditemenin karena kesepian. Kasian banget sih, kamu gak merasa sedih gitu kesepian sampai Kenapa sih kamu bisa kesepian? Memang gak punya temen yang atau gak punya apa gitu di dalam hati kamu? Enggak sih. Maksudnya arti kesepian itu kan emang aku jauh dari keluarga. Balik ke rumah itu gak ada siapa-siapa. Paling ke ada mbak doang gitu kan. Sedangkan kita kan kalau capek kerja itu kan pengennya ketemu orang yang bisa kita cerita. Eh lo tau gak sih ini gini 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 gitu. Sedangkan kalau nyampe rumah sepi banget gitu. Gak ada siapa-siapa. Jadi kamu emang energinya dari ketemu beberapa orang. Iya. Fitna atau fakta Erika? Gara-gara image queen of party banyak juga orang tua calon pacar kamu yang agak was-was ketika anaknya itu deket sama kamu. Fitna atau fakta? Fakta. Ya pernah begitu? Pernalah. Pernah banget. Kok orang tuanya tau kalau kamu queen of the party? Kan aku apa-apa selalu terbuka. Apa-apa ya gak ditutup-tutupi. Padahal kamu ketemu tuh cowok di party juga. Haa bener. Iya ya? Bener-bener. Wadah lah anaknya juga party mulu. Makanya ya yaudahlah berarti emang bukan jodohnya ya. Cuman maksudnya orang tuanya mungkin lebih yang kayak aduh pengeluaran dia nih. Dia party mulu ntar gimana. Kamu kebayang gak nanti kalau misalnya kamu misalnya nanti kamu menikah gitu. Gampang kah. Ya akan berubah dong. Akan berubah ya. Pastilah. Ini kan karena gak dinamanya. Karena masih single aja gitu ya. Fita atau fakta lagi? Mana tuh? Erika. Bahwa. Oh. Fakta bahwa pengeluaran kamu itu banyak. Itu tadi ya. Pengeluaran diri di Jakarta. Itu banyak cowok-cowok yang deketin kamu berguguran karena minder. Gila. Ini mental fakta kita atau fakta? Enggak ah. Fitna, fitna. Malah makin. Makin kayaknya makin banyak sih. Makin banyak tuh yang minta dibayarin kali. Iya kayaknya. Ini jujur loh. Kamu gak apa-apa tuh kalau ada cowok deketin kamu tuh ada maunya gitu? Gak keliatan ada maunya sih. Oh gak keliatan. Maksudnya kayak. Baik sih maksudnya. Jadi gak keliatan dia niatnya apa. Gak tau dia kah kalau ngomongin soal itu aku kurang jago. Kurang jago? Kurang jago menilai orang. Oh sempat beberapa kali dikecewa. Kalau kata temen-temen sih begitu. Cuman aku ngerasa ini enggak ah biasa. Kamu ngerasa enggak. Kamu sendiri cari cowok yang sukanya kayak apa sih? Atau berharap nanti pasangan kamu modelnya kayak apa gitu? Yang sefrekuensi sih pastinya. Terus juga gak. Yang gak terlalu banyak. Biasa kan laki-laki tujuan hidupnya pengen merubah perempuannya. Menjadi sesuai apa kriteriannya. Dia aku pengennya ketemu laki-laki yang emang. Sudah bisa menerima aku gitu. Dari segi mungkin karir, entertainment kan. Kadang kan laki-laki juga stop deh. Di rumah aja gak usah syuting-syuting. Jadi ya bener ya gak jodoh ya. Kalau yang orang tuanya bilang kok anak party sih. Susah disini mungkin ada yang jomlo. Ada banyak. Ada. Ada. Yang ngaku-ngaku juga banyak. Baik. Kita tahu fakta. Bawa. Kamu pernah di DM Charlie Puth tapi tipe kamu adalah lokal. Kalau bisa atlet. Bukan penyanyi. Fit atau fakta? Karena sama penyanyi udah pernah. Emang atlet gue pernah. Oh ternyata penyanyi itu tambahan ya. Gak ada tutup-tutup. Kamu tahu di DM Charlie Puth itu beneran? Iya beneran. Tapi gak ada lanjutannya? Enggak. Ya DM gitu doang. Oh DM gitu doang. Tapi tipe kamu emang harus atlet ya. Karena kamu berapa kali kamu dekatnya digosipkan sama atlet-atlet ya. Itu kebetulan aja sih. Kalaupun penyanyi semuanya adalah mantan boy band gitu ya. Kalau gak ah nih. Oh Morgan. Iya ya. Iya. Kalau. Kalau. Tipe laki-laki sih. Apa aja sih sekarang. Cuma kalau ditanya emang bule atau lokal. Aku suka banget cowok-cowok Indonesia sih. Cowok-cowok Indonesia tuh punya mata bagus. Kulitnya juga bagus. Enggak tahu aku suka aja orang Indonesia. Oke baiklah. Baik. Kita akan ngobrol lagi sama kamu. Ada satu. Ada dua lagi sebenarnya akan kita wawancara. Yang berikut ini ada Medina Kamil. Medina Kamil ini di tahun 2006. Ini adalah host acara Jejak Petualang. Kemarin viral lagi ketika dia mengenang salah satu kru dari Jejak Petualang yang hilang pada saat ekspedisi di Papua. Dan itu sudah terjadi 17 tahun yang lalu. Seperti apa kisahnya kita lihat dulu profilnya Medina Kamil. Oke baiklah kita sudah bersama dengan Medina Kamil. Medina Kamil ini dulu adalah host acara Jejak Petualang gitu ya. Sekarang adalah ibu matangga dan konten kreator juga. Ini ada artikelnya. Koronologi Medina Kamil terdampar di Papua. Dan salah satu kru dari Jejak Petualang ini hilang. Sudah 17 tahun yang lalu. Dan ini adalah ekspedisi pertama Medina. Pada saat kamu menjadi host. Dan pertama kali juga jadi host. Iya pertama kali diterima jadi host. Dan ini salah satu ekspedisi pertama. Trip pertama sih. Trip pertama. Trip pertama. Terus langsung kejadian. Langsung kejadian gitu ya. Ini kan kamu masih usia 24 waktu itu ya. Baru pertama kali kerja gitu. Waktu itu masih kuliah ya? Enggak, udah lulus kuliah. Udah lulus kuliah. Ini pekerjaan pertama? Pekerjaan pertama, ekspedisi pertama. Dan pengalamannya langsung luar biasa gitu kan. Berapa jam kamu terapung-apung? 20 jam? Iya, seharian 24 jam. 24 jam kamu terapung-apung di laut? Jadi kecelakaannya itu sekitar jam 10 pagi. Kemudian kebesokan harinya terdampar di satu pulau kecil itu sekitar jam 10 pagi juga. Kurang lebih lah. Kurang lebih. Dan kamu terdampar selama 4 hari? Iya. Per hari. Pembedina di usia 24 pada saat itu masih ingat gak apa yang berkecamuk di benak kamu? Masih ingat semua sih ya. Jadi terus terang sih sebenarnya kaget ya. Jadi kalau dibilang panik apa enggak, kalau diingat-ingat tuh lebih ke arah gak percaya sih. Gak percaya, kaget. Kayak rasanya tuh kayak mimpi ini. Bener gak sih? Bener gak sih? Jadi lebih banyak. Untungnya itu waktu kejadian itu kita selamat berempat ya. Maksudnya bergabung berempat waktu terdampar itu. Ketika kejadian itu kita saling support sih. Jadinya gak ada kepikiran yang aneh-aneh gitu. Tapi kamu sempat breakdown? Breakdownnya itu karena kepikiran rumah ya. Terutama orang tua. Karena terus terang untuk diterima di pekerjaan ini kan resikonya besar. Dan mereka sebenarnya agak ragu. Mereka mikir nih yakin nih. Karena kan perjalanan jauh dengan rute-rute yang memang cukup berbahaya gitu. Atau memang sanggup. Terus ya aku meyakinkan orang tua. Tapi ternyata aku ngerasa waduh aku ngecewain nih gitu. Ternyata ada kejadian ini. Jadi di benak aku selama lima hari hilang itu lebih kepikiran orang tua sih. Bukan kepikiran diri sendiri ya. Wah ntar benar-benar. Gimana orang tua khawatir gitu ya. Aduh gimana kalau tahu gitu. Oke dan ini kenangan Medina dan Bagus Dwi. Itu ya kamera person yang hilang pada 17 tahun yang lalu di Papua. Kita lihat. Dan proses penyelamatan. Ini foto-foto. Pada saat itu. Itu ketika akhirnya diselamatin sama tim SAR. Sama ada tadi kan ada beberapa temen ya. Kita akan terdampar berempat. Itu hari kelima kita diselamatin. Terus mereka sempat ada ambil dokumentasi waktu kita diselamatin. Dan kamu mempost juga yang jadi viral lagi adalah ketika kamu memposting kenangan. Kenapa tiba-tiba? Kenapa tiba-tiba? Terus terang memang itu udah waktunya udah cukup lama ya. 17 tahun. Cuman buat aku tuh pastinya gak mungkin terlupakan gitu. Mungkin kalau misalnya orang-orang mikir ah udah berlalu lah itu. Maksudnya masa lalu gitu. Cuman bagi aku itu sebenarnya titik awal balik kehidupan akulah gitu. Segalanya jadi berubah. Terus sahabat-sahabatnya bagus pun gak ada yang melupakan. Walaupun mungkin sebagian orang mungkin sudah terlupakan. Tapi bagi kita-kita yang terutama yang pernah kerja bareng sama dia. Pernah tahu sosok bagus itu seperti apa. Kita gak akan pernah lupain. Gak pernah lupain itu. Gak pernah lupain ada sahabat kita yang sampai saat ini belum ditemukan. Apa yang berubah dari kamu? Pasti pertama kepribadian aku juga mungkin berubah. Kalau dulu kan aku mungkin dibilang anak bontot ya. Anak bontot. Dianggap manja. Mungkin dianggap underestimate lah gitu. Terus setelah kejadian ini banyak sih yang berpikir kalau Oh gak nyangka ya ternyata seorang Winda Kamil bisa setaf itu. Udah gitu aku masih menjalankan pekerjaan ini. Sampai 9 tahun kemudian gitu. Jadi bagi aku kayak pembutian diriku kalau ketika aku sudah serius dalam satu hal. Aku akan melakukannya sampai aku ya membuktikannya sampai tuntas gitu. Mengenang Bagus Dwi begitu ya. Kamu masih berkaca-kaca begitu. Apanya kalau ditanya waduh. Apa yang paling membuat kamu sedih? Kehilangannya kah? Atau ada hal lain sebetulnya yang? Sebenarnya pertemanan sama Bagus itu cukup singkat ya. Jadi mulai deketnya itu ketika trip sebenarnya. Itu trip itu kurang lebih kita ada satu bulan sama-sama lah. Kerja bareng, syuting. Jadi bener-bener satu bulan tuh 24 jam lah sama-sama gitu. Bersama tim-tim yang lain. Awalnya memang kenal dengan sosok Bagus itu ya apa ya kayak galak gitu. Kalau secara fisik kan orangnya kayaknya galak gitu. Udah gitu keras. Gak banyak ngomong gitu. Gak banyak bahasa-bahasa. Jadi orangnya pekerja keras juga. Syuting, syuting aja sendiri gitu. Kalau misalnya aku bareng sama dia itu dia gak banyak ngomong. Itu yang bikin aku sebenarnya yang bikin aduh gimana yang ngedeketin diri sama dia. Ya karena seorang host sama kamera person itu sangat penting gitu. Ininya apa, ngebondingnya gitu kan. Akhirnya ada suatu ketika akhirnya aku mencoba nanya-nanya tentang warganya gitu. Nanya-nanya tentang asalnya dari mana sih mas? Nah dari situ akhirnya dia mulai terbuka. Akhirnya baru tahu dia itu yang sangat sayang sama keluarga. Saya sayang sama kakak adiknya gitu. Jadi membanggakan lah dengan keluarganya. Terus dia kan orang Solo ya. Jadi membanggakan. Aku orang Solo nanti kalau Solo aku ajak kamu ya jalan-jalan gitu. Sudah lama sih ya gak pernah ketemu. Cuman memang sosok orang tuanya bagus itu memang sangat lembut, sangat baik. Jadi semua sahabat-sahabat bagus yang datang tuh pasti disambut dengan baik. Bicara tentang orang tua begitu ya. Ini ada postingannya Medina juga gitu pada saat tahun 2015. 2015 mengenang mama kamu. Yang kamu bilang dia berdoa sepanjang perjalanan kamu yang gila-gilaan. Sampai di 2015, kamu yang kembali mendoakan mama dalam perjalanan. Gak apakah? Kita akan berhasil yang lebih. Jangan kemana-mana, tetapi rumpi. Terima kasih.